Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya bakalan mengetes yaitu Scanner HP 5590 Ini unitnya dan ini buat Hussein di Tokopedia Disini kita bakalan mengetes pake aplikasinya Pake HP Scanning 5590 Yang ini Nah terpilai nya kayak gini ya Kita pilih document to pdf file Kayak gini Nah lalu kita setting dulu buat PP nya bisa sampai 1200 ya Kita Mau scan Flatbed ya Disini ada settingan Kalau mau crop otomatis kita tentang ini Tapi saya mau crop manual ya Buat basin kertasnya sama Bentuknya ya Bentuk kertasnya Oke dan disini file tipenya kita pake pdf Disini bisa diganti-ganti ya Sesuai dengan kebutuhan Disini bisa kita tulisan pukain Nah disini tempat ganti nama filenya ya Disini saya ganti pake Hussein Kayak gini Dan disini tempat kita nyimpen dokumen itu ya Nanti takutnya kita lupa mau nyimpen dimana ya Kita bisa ganti disini Ini Saya mau ganti di feature dan scan ya Kayak gini Lalu oke Nah lalu saya mau nyimpen dokumen yang Ini ya Ini dokumen yang mau saya scan Kayak gini Dokumen warna ya Buat Buat botnya Saya mau scan yang gini Nah disini ada tanda Artinya kita taruh kertasnya Tipo disini ya Lalu kita Oke ya Buat scan Nah ini Nah ini hasilnya Nanti kita bakalan group secara manual ya disini Nah ini Ini karena saya nggak aktifin auto group Jadi dia Semua di scan ya Jadi ini ada kelihatan Kertas kertasnya ya Dan hasilnya bagus ya Hasilnya bagus Disini saya bakalan group Pasin sama kertasnya Kayak gini ya Nah ini lalu kita bisa finish ya Buat hasilnya bisa kita lihat disini Di feature ya Di feature my scan Saya taruh Nah disini Ini hasilnya ya Usain ini Ini hasilnya Ini ya Hasilnya bagus ya Dan hasil ini Bakalan kita kasih nanti Di DVD driver nya ya Oke setelah itu Kita bakalan Scan Mencoba scan Ada app ya Yang di atas itu Dan makanya Berapa lembar kertas aja Kayak gini Buat kita saja ya Ini sekitar 5 lembar ya Sekitar 5 lembar Kita taruh disini Kita taruh di atas ini ya Kayak gini Kita ratikan Biar hasilnya bagus ya Dan jangan lupa Scan on Ada 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 Sample aduat tadi diambil ya Diambil Nah kita Pasin disini ya Satikan disini Nah Lalu kita Setting disini ya Buat kertas Seperti tadi API nya Tetap sama ya Sampai 1200 Dan ini bisa diganti Ganti Sesuai dengan selera kita Kayak Settingan tadi ya Dan kita Bakalan Scan Nah disini Saya bakalan ganti Simpen di Fitur my scan Fitur my scan Fitur my scan Dia bakalan Narik Buat scan Nah Sudah narik ya Dan hasilnya Bisa kita lihat disini Kita tunggu Kita lagi proses Scan 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 Ada app Dan kita pakai cuma 5 lembar aja ya Buat ngetes aja Kertas unit Ini ya Ini dia lagi narik Kita tunggu ya sampai selesai Baru kita lihat kartunya Dan kelengkapannya Kita kasih Adapter Kabel power Dan USB Sama DPD driver Dan Tersama hasilnya ini ya Bakalan kita kasih Nanti di DPD driver nya Dan unit ini Bakalan kita kirim Hari ini Ini unitnya Bagi proses kan Ini tinggal Sekelembar Ini lembaran terakhir Kita tunggu ya Buat hasilnya Ini bisa digrove Masa tidak ya Karena ini Lebih dari kertasnya Ini hasilnya ya Hasilnya bagus ya Dan biar kita lihat Hasil lebih jelas Pas kita finish ya Kita save Buat kita lihat hasilnya yang lebih jelas ya Nah Hasilnya bisa kita lihat disini Di ini ya Di ini ya Tulisannya ada Hasilnya Sesuai nama yang saya kasih tadi Nah ini hasilnya ya Hasilnya bagus ya Normal Tanpa ada garis Maupun apa ya Ini ya Kalau yang kotor-kotor ini Emang dari kertasnya ya Emang dari kertasnya kotor Bukan Bukan Scannernya ya Oke Hasilnya bagus ya Dan ini Ini batas kertasnya ya Biar gak salah paham Ini batas kertasnya Karena saya gak aktifkan Autocook ya Jadi Ini batas kertasnya Ya Ini di luar kertas Yang ini Dan ini batas kertasnya ya Dan yang kotor ini Emang dari kertasnya Kayak gini Ini kertasnya yang kotor Misal lihat Dilihat disini Buat sebagai buktinya Ini ya Ini sebagai buktinya Kalau kertasnya Emang kotor Oke Sekian dari saya Buat Usen ya Yang di Topopedia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh